Kesetiaan Siti Hadijah kepada Rasulullah Sayyidati Siti Hadijah RA merupakan tautan hati serta menjadi pendamping pertama Rasulullah Hadijah adalah sasak setia yang selalu memberikan perlindungan untuk Rasulullah Sebelum menjadi istri Rasulullah, Hadijah merupakan seorang janda sekaligus pebisnis sukses yang terhormat dan terpandang di tengah kaumnya Ia rela melepas semua yang ia punya dan memutuskan untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad Saat menikah, Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun Meskipun usia mereka terpaut jauh, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk mengarungi kehidupan berumah tangga yang harmonis dan penuh bahagia Meskipun Khadijah adalah seorang wanita kaya raya dan bersuami Rasulullah yang asalnya orang tak punya Namun Khadijah tetap memposisikan diri sebagaimana layaknya seorang istri Dengan penuh hikmat dan rasa cinta seorang istri, dia berusaha untuk selalu mendapatkan keridoan sang suami Kesetiaan Khadijah terhadap suaminya Rasulullah tidak hanya sebatas urusan rumah tangga saja Hal ini terbukti ketika kehidupan Rasulullah memasuki ruang lingkup ke Nabi Saat itu, Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro Kejadian ini berawal dari hadirnya Malaikat Jibril yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak tiga kali Setelah Malaikat Jibril memberikan wahyu, Nabi Muhammad kemudian ketakutan dan tubuhnya gemetar dengan sangat hebat Hingga akhirnya Malaikat Jibril mengajari lima ayat surat al-alaq Nabi Muhammad kemudian kembali ke rumah dengan kondisi tubuh yang gemetar Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialaminya akan mencelakakannya Ketika memasuki rumah, ia menemui Khadijah dan meminta untuk diselimuti Selimuti aku, selimuti aku, ucap Rasulullah Dengan sigap, Khadijah menyelimuti tubuh Rasulullah hingga rasa ketakutan itu hilang pada diri Rasulullah Rasulullah pun akhirnya menceritakan tentang kejadian yang baru saja dialaminya Melihat kondisi Rasulullah yang seperti itu, Khadijah pun menenangkan dan menghibur suaminya Seraya berkata, tidak sama sekali, demi Allah, Tuhan tidak akan menghinakanmu selamanya Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah Menghormati tamu dan suka menolong dalam kebaikan Kemudian Rasulullah dan Khadijah pergi ke rumah pamannya Warakoh bin Nawfal Pamannya itu menjelaskan tentang kondisi yang dialami Rasulullah Ia mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi umat itu Mengetahui apa yang dialami oleh Rasulullah Seperti yang disampaikan Warakoh, Khadijah tanpa ragu-ragu langsung menyatakan keimanannya Maka jadilah Khadijah orang pertama yang menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah Hal ini tentunya sangat berarti bagi Rasulullah Dan dapat peringankan bebannya serta membantunya dalam tugas-tugas dakwah Demikianlah sejak pertama kali Rasulullah menerima wahyu kenabian Khadijah sudah siap di sampingnya sebagai seorang istri Yang akan selalu membelanya dan mendukung perjuangannya Dengan harta dan jiwanya serta buah pikirannya yang cernih